Memasuki babak baru, perselisihan antar sahabat Lira Firna dan Lasti Anissa dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Negeri Bekasi. Lira diduga melakukan pencemaran nama baik dan informasi transaksi elektronik. Lira didampingi sang suami Muhammad Fadlan memenuhi panggilan dan menjalani BAP. Bagaimana sebenarnya babak baru yang sedang dihadapi? Berikut selengkapnya. Perselisihan antar sahabat Lira Firna dan Lasti Anissa, pemilik travel umroh, memasuki babak yang baru. Berkas kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Lira Firna dinyatakan lengkap, sehingga berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Negeri Bekasi. Kamis kemarin setelah absen pada pemanggilan pertamanya, Lira yang didampingi suami Muhammad Fadlan serta kuasa hukumnya, Lira hadir memenuhi panggilan sekaligus menjalani BAP. Lira Firna dijerat Pasal 27 Ayat 3 Jumto Pasal 45 UURI No. 19 Tahun 2016 tentang pencemaran nama baik dan informasi transaksi elektronik ITE. Kalau kemarin nggak datang itu ya karena ada hal yang bukan kena kesengajaan, memang ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Kita coba mengantar sebagai kewajiban penyidik karena sudah dinyatakan lengkap berkas itu atau P21. Hak kami, rasa keadaan kami sudah terlaksana dengan adanya proses dari pelaporan, lidik, sidik, hingga akhirnya di Kejaksaan. Mengetahui rivalnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, Lasti didampingi kuasa hukumnya berujar jika kebenaran sedang berpihak kepadanya. Lasti bahkan dengan tenang seakan berujar akan mengawal kasus ini selama 24 jam. Saya akan hadir, kalau perlu saya tidur 24 jam di depan persidangan, dan saya akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Dua minggu, tiga minggu itu akan sudah keluar register perkara maupun jadwal persidangan nantinya. Jadi Alhamdulillah, Mbak Dewa tidak ada kesalahan. Sementara itu di saat Lasti sesumbar, ternyata ia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Polisi menyebut Biro Perjalanan Umroh milik Lasti tidak punya izin dari Kementerian Agama. Saya juga punya bukti-bukti apa yang pernah dia sampaikan ke saya, apa komen-komen dari orang, sampai apa komen-komen dia di Instagram. Saya juga punya bukti. Mungkin ini jadi pelajaran buat kami supaya lebih berhati-hati. Mudah-mudahan Allah lebih menuntun kami untuk bisa melayani umat kebaik Allah lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.